Intro Kita ke informasi lain ya, sodara setelah tinggal selama 9 hari di Madinah Jemaah Calon Haji Indonesia gelombang pertama akan mulai diberangkatkan ke Makkah pada Senin besok. Pemberangkatan para Jemaah Calon Haji ke Makkah ini dilakukan secara bertahap hingga 1 Juni 2024. Mereka akan melakukan umrah wajib dengan mikat di Bir Ali dan bagi Jemaah Lansia diminta mengambil mikat di atas bus. Pada penyelenggaraan haji tahun ini, Jemaah berjumlah 241 ribu orang dimana 45 ribu diantaranya adalah Jemaah Lansia. Para Jemaah terbagi dalam 2 gelombang yang diberangkatkan dari Indonesia mulai dari 24 Mei hingga 10 Juni 2024. Sekitar 8 kawater yang akan kita berangkatkan dari Madinah ini ke Kota Mekah. Ini merupakan pertanggapan yang pertama, harapannya nanti tanggal 25 itu bisa berjalan dengan lancar Jemaah Haji bisa tiba dengan selamat di Kota Mekah dan insya Allah nanti pada akhirnya akan melaksanakan ibadah Haji pada tanggal 9 Juni ya insya Allah. Sementara sebanyak 432 Jemaah Calon Haji asal Kabupaten Karawang, Jawa Barat yang tergabung dalam kelompok terbang 18 diberangkatkan dari halaman Kompleks Islamic Center Karawang pada minggu pagi. Rombongan Jemaah Calon Haji ini diberangkatkan dari Kompleks Islamic Center Karawang dengan menggunakan 10 bus pariwisata menuju ke Asrama Haji Bekasi, Jawa Barat. Setelah menginap suatu malam di Asrama Haji Bekasi, Jemaah Calon Haji ini baru akan diberangkatkan menuju Bandara Soekarno-Hatta Tangerang. Dari total 432 Jemaah, terdapat Jemaah Calon Haji tertua yang berusia 92 tahun asal kecamatan Kelab.